Kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini Kembali lagi kita membahas mengenai Ratu Adil Dimana Ratu Adil ini menjaga urapan berkuasa Maaf, agak sakit Jadi suaranya agak dikit ya, berubah dikit ya Jadi Ratu Adil itu menjaga urapan berkuasa Ratu Adil ini selain dia menjadi sosok yang legendaris dan misterius Ternyata Ratu Adil ini adalah pribadi yang diberi urapan berkuasa oleh Tuhan Tuhan sendiri memberi urapan berkuasa kepada Ratu Adil Padahal tidak sembarangan orang diberi kuasa urapan oleh Tuhan Hanya orang-orang tertentu Orang-orang yang dikehendaki Tuhan lah Yang akan diberi urapan berkuasa Jadi bisa dipastikan bahwasannya Ratu Adil termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Tuhan Dimana urapan berkuasa ini jauh lebih berharga Daripada harta dunia, daripada kekayaan dunia Urapan berkuasa jauh lebih berharga Dimana seperti laku Rohani Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya Dia akan jadikan indah Jauh lebih berharga Sungguh yang terpudar Takkan dipadamkannya Dia akan jadikan terang Untuk kemuliaannya Jadi Tuhan itu merancang kita Kita itu bagikan bulu yang terkulai Kalian tahu unggas Entah ayam, entah bebek, entah burung Kalau bulunya itu putus Bulunya itu patah, terkulai Jatuh kan tidak berharga kan Tapi Dari hal-hal yang tidak berharga itu Tuhan merancang kita Tuhan itu rancang kita Dari hal-hal yang tidak berharga Dia rancang kita Dia bentuk kita menjadi jauh lebih berharga dan bernilai Bayangkan saja Kita itu ibaratnya bulu yang terkulai Ibaratnya kita itu bulu yang terlepas dari pusatnya Tidak berharga, tidak bernilai Bahkan dianggap sampah Tapi Tuhan Tidak membiarkan kita menjadi sampah Tuhan merancang kita Menjadi sesuatu yang jauh lebih berharga dan jauh lebih bernilai Daripada sepedar bulu yang terkulai Bahkan lagu rohan itu juga menyatakan bahwa Kita itu bagaikan apa Sumbu Kalian tahu sumbu api Entah lilin, entah opor Sumbu api itu ya Sumbu api yang sudah mengecil dan mau padam Tuhan itu tidak mau kita itu padam Tuhan itu tidak mau kita mati Tuhan itu tidak mau kita tidak bernilai Sumbu lilin itu dinyalakan Karena apa? Keperluan untuk menerangi Supaya bisa menjadi terang Kalau sumbu api itu dipadamkan Maka Tujuan untuk menjadi terang itu sia-sia Kita sebagai anak Tuhan Kita itu diperuntukkan menjadi terang Kita itu diibarkan sumbu api yang telah pudar Yang sudah mau padam pudar Tapi Tuhan tetap menjaga kita Agar kita tidak pudar Agar kita tetap bersinar Agar kita tetap bercahaya Agar kita tetap mencolok Kita menjadi terang Terang bagi dunia ini Dimana dunia ini Semakin hari semakin gelap Seperti apa yang dikatakan dalam Alkitab Bahwa Semakin hari Semakin hari dan semakin hari Dunia ini semakin gelap Dunia ini semakin kelam Semakin hari banyak orang-orang jahat bertambah Merajalilanya orang-orang berdosa Banyak kelaliman-kelaliman dimana-mana Dan kita sebagai anak-anak Tuhan Kita bagaikan bulu yang terkulai Kita akan dirancang Menjadi sesuatu yang bernilai dan berharga Bahkan bagaikan sumbu yang sudah mau padam Yang sudah pudar Kita tetap dijaga Tuhan Supaya kita tidak padam Supaya sinar kita terus bisa menerangi Dunia ini Siasialah kita menjadi anak-anak Tuhan Bila mana kita tidak dapat menjadi terang dunia Siasialah kita menjadi anak Tuhan Bila mana kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain Karena Tuhan itu punya misi dan visi Kita sebagai anak-anak Tuhan Kita membantu Tuhan Sebagai induk kita Tuhan sebagai pusat kita Tuhan sebagai inti dari perjuangan kita semua Tuhan itu memiliki visi dan misi Jadi kita itu harus membantu Tuhan Supaya visi dan misinya Tuhan itu berhasil Maka dari itu bagikan lagu tadi Bulu yang terkulai Takkan dipatahkannya Bulu yang sudah terkulai lepas dari induknya Tidak dipatahkan oleh Tuhan Tapi bulu yang tak ternilai itu Bulu yang tidak berharga itu Tidak bernilai itu Dia rancang Menjadi sesuatu yang bisa bernilai dan berharga Seperti itulah kita Walaupun kita ini bagikan sampah Kita tidak bernilai Kita bernudah Kita berdosa Tapi Tuhan Tidak mematakan kita Tuhan tidak membiarkan kita mati Tidak membiarkan kita jatuh Tapi Tuhan Ingin merancang kita Menjadi pribadi-pribadi yang bernilai Pribadi-pribadi yang berkualitas Di hadapan dunia Bagaikan sumbu Yang telah pudar Takkan dipadamkannya Dia akan jadikan terang Dia akan jadikan indah Supaya apa? Supaya bisa menerangi orang lain Bisa-bisa menjadi terang dunia Menjadi berkat bagi orang lain Maka dari itu kita Semua memiliki urapan berkuasa Kita sebagai anak-anak Tuhan Kita memiliki urapan berkuasa Jaga urapan berkuasa kita Dengan hidup dalam kekudusan Jangan hidup dalam dosa Karena dosa itu berlawanan dengan kekudusan Kita sebagai anak Tuhan Janganlah kita diinjak-injak oleh masalah Janganlah kita diinjak-injak oleh utang Janganlah kita diinjak-injak oleh penyakit Janganlah kita diinjak-injak oleh pemikiran-pemikiran yang tidak senonoh Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan Kita harus mampu menginjak-injak segala masalah kita Kita harus mampu menginjak-injak segala penyakit kita Kita harus mampu menginjak-injak segala utang Dan segala yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Kita sebagai anak Tuhan Kita diberi kuasa Untuk Mengalahkan semua itu Maka dari itu Jadilah anak-anak Tuhan Yang bisa menjadi terang dan berkat bagi dunia Terima kasih Karena sudah mau tonton video ini Jangan lupa like dan subscribe video ini Jangan lupa like dan subscribe video ini